Ditabrak oleh minibus dari arah berlawanan sebuah angkutan umum terbalik di jalan raya di kota Sukabumi. Akibatnya, satu orang penumpang tewas akibat terhimpit badan mobil. Diduga pengemudi minibus lalai saat menyalip kendaraan lain. Dari video amatir yang direkam oleh warga, sebuah angkutan umum jurusan Sukabumi Cisaat terguling setelah ditabrak sebuah minibus yang melaju dari arah Sukabumi. Kerasnya benturan membuat angkutan umum menghantam trotoar dan terguling di tengah jalan Ahmad Sanusi, kota Sukabumi. Satu dari delapan penumpang bernama Cucu Sumirat tewas akibat terhimpit. Korban yang berusia 60 tahun merupakan warga kecamatan Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Sementara kondisi satu orang penumpang lainnya kritis. Polisi pun melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi angkutan kota serta pengemudi minibus. Ketika kendaraan ini menyalip, mau mendahului kendaraan yang lainnya di depannya, mungkin terlalu ke kanan ya. Pada saat yang bersamaan, dari arah yang berlawanan datang angkot ya, sebuah angkot. Yang pada saat itu tidak bisa mengelakkan lagi dan akhirnya terjadilah tempat-tempat. Sejumlah saksi menjalani pemeriksaan di kantor unit lakil lantas porresta Sukabumi. Ahmad Fikri, Sukabumi.